Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Iskaya Community Ini adalah hari pertama Dimana kita akan melakukan sebuah pembukaan pelatihan Yaitu adalah pelatihan media kahut bagi guru dalam proses evaluasi belajar Jadi di hari ini kita di tanggal 8 Juni 2022 akan mengadakan pelatihan kahut Sebagai media yang dapat membantu para guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran Evaluasi pembelajaran menjadi komponen yang amat sangat penting Bagi sebuah sistem dalam pembelajaran di kelas Maka kita bisa menolak ukur kemampuan siswa Mencari tahu bagaimana kemampuan siswa melalui evaluasi belajar Dan ternyata evaluasi belajar itu bisa kita lakukan bukan hanya dengan tes terkulis Tapi melainkan juga bisa menggunakan aplikasi ataupun media kahut Jadi media kahut ini kita akan menggali lebih lanjut pada pelatihan kita Yang akan berlangsung selama 4 hari Mulai hari ini yaitu hari Rabu 8 Juni Sampai nanti kita akan melakukan penutupan di hari terakhir Yaitu tanggal 11 Juni 2022 Untuk itu Bapak Ibu silahkan selalu memantau media sosial kami Baik itu melalui Instagram, melalui Whatsapp, melalui website kami maupun Youtube kami Jadi disana akan terpantau terus bagaimana informasi lebih lanjutnya Dan jangan lupa Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu telegram itu nanti kita akan meng-share link ataupun materi yang akan ditampilkan untuk setiap harinya Dan juga presensi harian ada disana Untuk presensi harian karena ini adalah pelatihan gratis dan hanya 4 hari Maka Bapak Ibu silahkan mengisi presensi Yaitu adalah minimal adalah 3 kali dari pelatihan kita Jadi dari 4 kali pelatihan Bapak Ibu diharuskan tuntas itu bila mencapai 3 kali presensi Untuk tugas-tugasnya bisa dilengkapi Dan Bapak Ibu bisa melengkapi data-datanya lagi Bila terjadi kesalahan data dan penulisan nama Karena penulisan nama amat sangat penting bagi pembuatan sertifikat Oh iya saya beritahu lagi bahwa kalau misalkan pelatihan ini berlangsung selama 4 hari dan 32 jam pelajaran Jadi nanti sertifikat akan dibagikan insyaallah seminggu setelah pelatihan selesai Jadi Bapak Ibu bila belum ada informasi mengenai sertifikat harap ditunggu dahulu Untuk memenuhi sebuah kelancaran dalam sebuah pelatihan Maka kami meminta kerjasamanya bagi Bapak Ibu untuk melakukan ataupun mengisi presensi setiap harinya Karena kami tidak akan atau tidak bisa memberikan sertifikat bila tidak dinyatakan nolong Maka untuk itu Bapak Ibu bisa untuk setiap harinya mengisi presensi Dan mengerjakan tugas-tugas yang telah nantinya disediakan ataupun ditugaskan Untuk itu Bapak Ibu saya ingatkan kembali bahwa jaga kerahasiaan dokumen-dokumen Bapak Ibu untuk tidak disalahgunakan Jadi admin kami akan meminta data hanya untuk pembahasaran saja Untuk itu lebih berhati-hati bila ada salah satu pihak yang misalkan mengatasnamakan ISKAY Silahkan di cross check terlebih dahulu Karena nomor ISKAY sudah ada di sana di website-nya Jadi kalau misalkan mendapatkan pesan ataupun telegram dari nomor yang tidak diketahui Dan mengatasnamakan ISKAY Jangan langsung dipercayai dulu Begitu ya Bapak Ibu Terima kasih kita akan mulai pelatihannya di hari pertama Di hari pertama kita akan mengenal dulu apa itu kahut Bagaimana manfaat dan kelebihan kekurangannya Jadi kita akan mulai pelatihannya Selamat menyaksikan Dan selamat mengikuti pelatihan hari pertama di pembelajaran ataupun pelatihan kahut ini Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ISKAY Community Ini adalah hari pertama pada pelatihan kita Yaitu adalah pelatihan media kahut pada guru dalam evaluasi belajar Pada pelatihan ini Bapak Ibu akan berlangsung selama 4 hari Yaitu mulai dari hari Rabu Tanggal 8 Juni 2022 Hingga berakhirnya Yaitu tanggal 11 Juni 2022 Pelatihan ini Akan bersama-sama bersama saya Yaitu adalah Linda Tresna Ayu Jadi di pelatihan hari pertama ini Kita akan mengetahui apa saja Kita akan mengetahui apa saja di pelatihan hari pertama Jadi di pelatihan hari pertama ini Kita akan mengetahui yang pertama Adalah pengenalan apa itu kahut Lalu yang kedua Bagaimana manfaat kahut bagi pembelajaran Dan yang terakhir Kelebihan dan kekurangan kahut itu sendiri Pasti yang namanya kahut mempunyai Yang namanya aplikasi, web Itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan Jadi di pelatihan kali ini Kita akan mengetahui dulu Apa sih sebenarnya kahut itu Mungkin sebenarnya kahut itu sudah tidak asing bagi Bapak Ibu Yang pernah melakukan ataupun menggunakan kahut ini sendiri Jadi sebelumnya Sebelum kita mengenal kahut Kita harus tahu bagaimana sih awal mulanya kahut Jadi awalnya mula kahut itu Kahut itu didirikan pada tahun 2012 Oleh seorang yang namanya Johan Brain Lah Johan Brain ini tidak sendirian Melainkan Johan Brain itu bersama dengan teman-temannya Yaitu adalah Jamie Broker Dan Morton Versific Nah jadi Johan, Jamie, dan Morton Ini mendirikan kahut pada tahun 2012 2012 Mohon maaf Jadi mereka itu mendirikan pada tahun 2012 Dan bersama-sama Yaitu di dalam proyek Di Norwegia University of Science and Technology Jadi awalnya ini mereka Hanyalah sekumpulan orang Yang dimana melakukan kerjasama Di Universitas Norwegia Science and Technology Nah dari kerjasama itu Akhirnya Bekerjasama lagi dengan Profesor of Ing Wang Dan kemudian akhirnya bergabung bersama mereka bertiga Dengan akhirnya Dengan akhirnya menjadi kesatuan untuk membuat kahut lebih sempurna lagi Dan dengan pengusaha Yaitu adalah Asmund Furset Yaitu adalah pengusaha dari Norwegia Lah kahut ini sendiri sebenarnya Bisa ataupun terpublik secara umum Yaitu adalah tahun 2013 Jadi secara luas Kahut ini Media kahut ini Tersebar yaitu Mulai September 2013 Nah pada tahun 2017 Cangkupan ataupun cakupannya kahut itu sudah amat sangat besar Yaitu sudah mencapai 50 juta pengguna aktif Itu adalah awal mula terbentuknya kahut Jadi kahut awalnya dari 3 orang Lalu dari 3 orang itu di Universitas Akhirnya bekerjasama dengan Profesor di sana Lalu akhirnya bekerjasama lagi Dengan pengusaha Norwegia Yang bernama Asmund Furset Nah sekarang kita mulai Sebenarnya apa sih itu kahut Jadi kahut itu adalah sebuah platform pembelajaran Yang berbasis permainan Dimana kita bisa belajar sambil bermain Nah ini digunakan sebagai teknologi Untuk pendidikan Baik itu di sekolah Maupun lembaga pendidikan lainnya Nah platform ini itu Bukan hanya sebagai semata-mata Hanya sebagai permainan Tapi kahut itu bisa menjadi kuis Menjadi evaluasi Bagi pembelajaran yang akan kita lakukan Jadi kahut ini bukan hanya sekedar untuk bermain-main Tapi kita bisa mendapatkan insight Ataupun media Sebagai salah satu media evaluasi pembelajaran Nah sebenarnya manfaat kahut itu apa sih Oke disini saya merangkum menjadi tiga manfaat kahut Manfaat kahut yang pertama adalah Merangsang minat peserta didik Jadi peserta didik itu bisa tersimulus Untuk pelajaran Bila kita melakukan alternatif-alternatif Dimana siswa jadi berpikir kritis Dan mendalami lagi pembelajarannya Nah aplikasi ataupun media kahut ini Bisa merangsang atau stimulus Karena gambar-gambarnya yang menarik Kedua Nah yang kedua ini adalah Memantau minat peserta didik Dari kahut kita bisa melihat Bagaimana sih antusiasme siswa Dalam pembelajaran Sebenarnya siswa Ingin model pembelajarannya seperti apa Konvensional di kelas Mencatat Mendengarkan guru Memutarkan video Ataupun Dengan melakukan Pembelajaran menggunakan kahut ini Jadi Kahut ini manfaatnya Kita bisa memantau minat dari peserta didik Dan yang ketiga Yaitu adalah Bagaimana proses pembelajaran itu menarik Karena ada gambar Ada bentuk Ada melatih konsentrasi Memacu Yang namanya Tingkat Ketepatan Kecepatan Maka disana Proses pembelajaran jauh lebih menarik Dibandingkan kita melakukan evaluasi pembelajaran Menggunakan media Kertas Ataupun Media yang biasa kita gunakan Kita masuk Kelebihan dan kekurangan Dimana sebuah aplikasi Ataupun sebuah platform Pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan Disini Kita akan membahas kelebihannya dulu Kelebihannya disini saya Membagi menjadi tiga Yang pertama itu Kelebihan yang pertama adalah Suasana kelas itu dapat lebih menyenangkan Iya betul Karena siswa terpacu untuk Menjawab dengan tepat Mendapatkan nilai Dan podium disana Maka siswa itu terpacu untuk Lebih Tertantang Lebih antusiasa Kita bisa lihat disana Bahwa kelas Ataupun suasananya Jadi lebih menyenangkan Tidak menjadi pasif Yang kedua Yaitu peserta didik itu Dilatih untuk Menggunakan teknologi Jadi Kalau misalkan kita Tidak menggunakan Kahut Kita tidak Tidak juga Menularkan Penggunaan teknologi Kepada peserta didik kita Jadi peserta didik itu Harus kita latih juga Menggunakan teknologi Karena dimana sekarang itu Teknologi sangat pesat Jadi kalau misalkan Siswa itu Gaptek Gagap teknologi Maka Kedepannya akan sulit Kita disini Merangsang dan Menstimulus Bagaimana Melatih siswa Untuk Bisa Menggunakan teknologi Yang dari sederhana Hingga nantinya Bisa menggunakan teknologi Yang Lebih rumit Dan kompleks Yang ketiga Yaitu adalah Melatih kemampuan motorik Peserta didik Jadi dimana Pelatihan Ataupun evaluasi Menggunakan kahut ini Melatih Konsentrasi siswa Melatih gerakan Tangan Konsentrasi mata Melihat Bagaimana jawaban yang benar Mensingkronkan itu semua Itu melatih motorik Bagi siswa Melatih motorik kasar Dan melatih motorik halus Bagi siswa kita Terakhir Terakhir ini Kelemahan Apa sih sebenarnya Kelemahan-kelemahan Dari kahut Kelemahannya disini Saya membaginya menjadi Empat Kelemahan yang pertama Adalah Tidak semua guru itu Mengupdate Pengetahuan teknologinya Jadi mungkin Beberapa guru Karena kan faktor Sesuatu hal Maka si guru itu Tidak semuanya Menguasai teknologi Jadi gagap teknologi Sehingga Tidak dapat Menggunakan Kahut Jangankan Menularkan Menggunakan saja Mereka masih kebingungan Ada yang seperti itu Yang kedua Yaitu adalah Fasilitas sekolah Yang kurang memadai Jadi kahut ini Kan membutuhkan Yang namanya Koneksi internet LCD Lalu Layar proyektor Ruangan yang memadai Tapi kalau misalkan Fasilitas sekolah itu Tidak ada Ataupun kekurangan Kita mengalami Kesulitan dalam Menggunakan kahut itu sendiri Karena di dalam kahut itu Bukan hanya ada gambar Tetapi juga Ada Rekaman video Musik Nah itu ada Jadi disana Kita harus Lebih berhati-hati Selanjutnya Yaitu adalah Peserta didik Mudah terkecoh Dengan membuka Hal lain Nah kita tuh Tidak bisa Memantau 100% Siswa itu Membuka kahut Karena siswa Ada aja Tingkah Lakunya Dimana Dia tiba-tiba Membuka aplikasi Yang lain Ngechat Terus Misalkan Main mobile legend Nah Itu kadang-kadang Tidak bisa terpantau Seluruhnya Apalagi Bila kelas itu Jumlah siswanya Siswa yang besar Kelas besar Yang ke Lima Yaitu adalah Yang keempat Sorry maksudnya Yang keempat adalah Terbatasnya jam pertemuan Di kelas Jadi kita kadang Mengalami kesulitan Karena waktunya Terbatas Sedangkan Kadang evaluasi Untuk Menggunakan kahut Itu membutuhkan Waktu yang tidak Sebentar Lalu yang kelima Yaitu Dimana Semua guru itu Tidak semua guru itu Mempunyai waktu luang Dalam mempersiapkan kahut Karena kalau kita Mau membuat Evaluasi Pembelajaran Menggunakan kahut Maka kita harus Merencanakan dulu Apa sih Goal yang ingin Kita capai Maka setelah Kita tahu Goalnya apa Maka kita akan Mengetahui Apa aja Yang harus Dituangkan Kedalam kahut Lah tidak Semua guru Mempunyai waktu luang Untuk menyiapkan Media kahut Ini sendiri Walaupun Sebenarnya Sudah ada Beberapa kahut Yang dibuat Dan kita bisa Melakukan Ataupun Meminta itu Menjadi Bahan kita Dan nantinya Akan disebarkan Kesiswa Itu sebenarnya Tidak apa-apa Tetapi Alangkah Lebih baiknya Kalau misalkan Kita membuat Evaluasi Pembelajaran Kita sendiri Jadi kita terukur Bagaimana Siswa ini Kok belum paham Siswa ini Sudah paham Oh iya Nah jadi kita tahu Pergerakannya Dimana Kecepatannya Bagaimana Gitu Oke itu adalah Kelebihan Dan kelemahan Sekarang Kita akan Cari tahu Bagaimana Akses kahut Jadi akses kahut Ini ada dua Bisa melalui Web browser Dan bisa juga Menggunakan Aplikasi Bila bapak ibu Ingin menggunakan Web browser Disini adalah Menggunakan Laptop Maka tinggal Klik saja Yadalah www.kh OOT .IT Jadi ini Bisa klik saja Kahut Nah Nanti kita Akan ditujukan Ke dalam Sana Lalu Kalau misalkan Untuk Menemui guru Menemui Ataupun Menggunakan Handphone Itu bagaimana Nah untuk Menggunakan Handphone itu Kita bisa Mendownload Terlebih dahulu Baik itu Melalui App Store Ataupun Google Play Store Jadi disini Sudah ada Bapak ibu Tinggal klik saja Kahut Nanti akan muncul Dan langsung Di download Itulah Akses penggunaan Kahut Jadi di hari pertama ini Kita sudah mengetahui Yaitu Apa itu Kahut Mulai dari Asal-muasalnya Kahut Bagaimana jumlahnya Saat ini Lalu Tadi Bagaimana Aplikasi Kahut ini Dapat Mempunyai Kelebihan Dan kekurangan Dan yang terakhir Adalah Kahut Mempunyai Kelebihan Dan kekurangan Dan yang terakhir Adalah Akses Kahut Akses Kahut Itu melalui Web browser Dan handphone Itu adalah Pembelajaran Kita Pada Hari pertama Untuk hari berikutnya Kita akan Bersama-sama Bagaimana Cara Mendownload Dan Menggunakan Aplikasi Kahut Baik itu Di Web browser Maupun Di Handphone Sampai jumpa Di Pelatihan Ataupun Hari berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!